Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi Hai Oke pada kesempatan kali ini saya kedatangan kipas angin yang mana keluhannya ini katanya mati total namun setelah saya periksa ternyata di sini bukan mati total alias saya sangka dulu atau prasangka saya ini bukan mati total karena disininya seret asnya seret ini tidak bisa diputar putranya seret tidak bisa tidak enteng ya mungkin ini penyebabnya kipas ini mati total namun sebelum lanjut ke pembongkaran tidak ada salahnya teman-teman bantu tekan subscribe-nya yang bertanda merah biar channel ini tetap berkembang dan saya juga bisa semangat dalam mengonten video-video tentang elektronika Oke saya akan hitung 123 Oke lanjut saya akan bongkar dulu karena ini penyebabnya ini seret apa penyebab ini seret nanti saya akan kasih lihat pada teman-teman keadaan yang didalam Oke saya akan bongkar dulu Oke disini sebelum dibongkar ini sudah ada dua kapasitor kemungkinan ini ada masalah di bagian kapasitor ataupun di spool mungkin putranya kemarin ini lemah terus ditambah kapasitor sekarang mati seperti itu jadi ada dua kemungkinan antara 10 yang sudah lemah ada konslet atau juga kapasitor yang sudah lemah jadi ditambah kemungkinan seperti itu penyebabnya Oke kita bukar kita buka bautnya semua kita cek bagian dalam Oke setelah terlepas kayak gini ini sangat menghitam untuk bagian asnya Hai sangat menghitam sekali ini penyebabnya pasti setelah itu kita biarkan dulu yang ini kita cek untuk bagian asnya dulu Apakah sudah ada yang rusak atau tidak atau sudah aus atau tidak kita sentuh kayak gini kalau kita sentuh kayak gini atau gores kayak gini ada rasa gerdek-gerdek atau goresan itu berarti as sudah tidak bagus untuk digunakan kalau masih halus berarti ini masih bagus untuk digunakan kita bersihkan seperti ini tuangkan bensin kita bersihkan sampai benar-benar bersih Hai karena penyebab as itu macet tidak mau jalan dan penyebabnya ini kotoran Hai Oke setelah sekiranya sudah bersih ya kalau bisa carikan ampelas yang sangat halus atau gosok dengan gosok panci bisa juga tapi kali ini saya cuma bersihkan biasa dulu sekiranya sudah bersih kita biarkan kita bersihkan untuk bagian Hai pusingnya juga untuk biar lancar biar tidak ada kotoran lagi Hai kayaknya kalau yang di belakang aman tidak ada kotoran sekarang yang di depan kita lepas dulu pelan-pelan lepas kayak gini karena disini rawan putus untuk bagian hai 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 lilit tan karena disini cuma Hai tembaga kecil yang rawan putus dan nampaknya disini sudah view sudah tidak ada sudah pernah perbaikan juga namun tidak ada salahnya kita ikat lebih kuat biar aman setelah saya ikat sekarang kita bersihkan untuk yang bagian ini kita tuangkan bensin seperti ini hai 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 sangat kotor sekali untuk bagian as depan atau pusing depan hai 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 intinya kita bersihkan untuk bagian yang ini sampai bersih-bersih total itu bagian busingnya hai 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 karena biar tidak haa melengket lagi untuk bagian as Hai tetap ini yang depan hai 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 ini sudah lancar sudah enteng sekarang tinggal pasang untuk bagian yang belakang setelah kayak kayak gini baru kita tes Hai kita pasang lagi Hai semuanya Hai apakah kipas ini menyala atau tidak kita pasangin satu dulu karena dipasangin dua ini kayaknya tidak mampu ketik kayaknya bukan tempatnya bukan tidak mampu tapi tetap mampu tapi bukan tempatnya dikasih dua kalau seandainya rusak yang ini kita bisa ganti saja jangan dipasangin dua kita buang satunya diganti yang baru seperti itu jangan dipasang seperti ini pas dua langsung lebih bagus pasang satu saja yang bagus yang baru kalau memang ininya sudah rusak Oke saya akan coba dulu kita pasang satu dulu apakah ini menyala atau tidak hai 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 Oke saya akan sediakan colokan ini sudah nyala colokannya cates kita tekan nanti 123 nya tuh bagiannya ini speed Hai keseh akan kasih isolasi dulu biar kelihatan kalau ini menyala atau tidak Hai Ini cuma dengung saja Tidak mau berputar Disini sudah tertekan Oke saya akan coba nomor 3 nya Tetap saja juga Tetap Kita akan coba Ganti kapasitor nya Tapi teman teman Perhatikan Disini kalau seandainya Ganti kapasitor Teman teman harus hati hati Utamanya Bagi teman teman yang masih pemula Ketika teman teman ganti kapasitor Kalau keadaan mesin seperti ini Dengung Jangan langsung kita sentuh Untuk bagian yang Sambungan ini Kita pelan pelan seperti ini Kita teskan dulu Apakah kalau disini Diteskan seperti ini Diteskan seperti ini Nanti ini ada bercikan api Berarti ada konsulat di bagian mesin Dengungnya ini berarti bukan dengung dari kapasitor Tapi dengung dari Mesin yang sudah bermasalah Oke kita akan coba Kita teskan Nah disini kayaknya ada Permasalahan di bagian mesin Namun Biasanya ini di bagian dilitan Yang sudah bermasalah Biasanya Berarti Digabung dua seperti ini Kemungkinan ini sudah tidak kuat Mengangkat mesinnya Dipaksakan seperti itu Oke saya akan coba Gabung dua lagi Seperti semula Karena kenapa Saya bilang suruh Jangan langsung disentuh Karena kalau masih tersimpan Citrum disini Kita akan kaget Walaupun Citrumnya kecil Karena disini masih menyimpan citrum Jadi jangan langsung disentuh Kalau Ada kipas yang dengung seperti ini Oke saya akan coba lagi Kita tekan nomor Nomor satu Disini dengung juga Tetap dengung Tiga Sama Dengung Nomor tiga Sama juga Dengung Berarti Permasalahan ini Ada di bagian Dinamonya Oke saya akan coba lagi Saya akan sentuhkan Apakah disini ada Bercikan api lagi Atau tidak Oke saya pakai Obing ini Nah disini kan ada Bercikan Itu kita harus Waspada Seperti itu Karena kalau kita Nyentuh Nanti pasti kena citrum Walaupun citrumnya Tidak terlalu besar Tapi pasti kita akan Kaget Seperti itu Oke Untuk Lanjutnya video ini Saya akan Dilanjutkan pada Video selanjutnya Karena durasinya Biar tidak terlalu panjang Oke mungkin Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih